Hai, kembali lagi bersama saya Nerlina Agata Sihondi. Nah, pada kali ini saya akan nunjukin ke teman-teman semua cara buat Dennis Pastry. Nah, jadi saya akan pertama kasih tau cara buat adonannya, lembar pastry-nya dulu, baru nanti kita akan mengolahnya kembali menjadi satu produk. Sebelumnya, saya akan nunjukin dulu bahan-bahan untuk buat Dennis Pastry. Silahkan di simak. Untuk bahan-bahan Dennis Pastry, kita di sini membutuhkan 500 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan segitiga biru. Sebenarnya bisa menggunakan chakra, tapi supaya dapat Dennis Pastry yang kramnya itu lebih lembut, jadi kita menggunakan terigu yang proteinnya sudah ngajak. Lalu di sini ada shortening pastry, 500 gram. Di sini saya menggunakan merek, guap, boleon, flat pastry. Lalu ada garam, nanti akan kita gunakan 1-4 cm berpih aja. Lalu ada ragi, 5 gram. Saya menggunakan ragi intan, merek Permipan. Lalu di sini ada mentega, 25 gram. Ini mentega biasa aja. Lalu ada 1 butir telur. Lalu ada 40 gram gula pasir. Kemudian ada air, 300 ml. Ini airnya suhu biasa. Nah, jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika buat Dennis Pastry adalah yang pertama menteganginya dalam keadaan diitin. Lalu yang kedua, nanti kita melipatnya itu harus sempurna. Di sini saya akan menggunakan lipatan single aja, 3 kali lipatan single. Lalu untuk setiap menggilas, kita bisa pasti taburan tepung, tapi tipis-tipis aja. Sisanya nanti tepung yang banyak itu kita buang, nanti kita sisikan dengan kuas ini. Karena tidak boleh menggunakan tepung terlalu banyak untuk taburan. Karena dia bisa mengubah komposisi awal dari adonan Pastry-nya tadi. Untuk airnya suhu biasa. Dan satu lagi, ketika nanti kita menggiling Dennis Pastry-nya, lembarannya itu tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu kuat. Karena dia bisa merusak lembaran-lembaran Dennis Pastry yang sepertinya sudah terbentuk. Kemudian yang paling penting adalah ketika kita selesai melipat 1 kali, 1 kali lipatan single, kita harus diseratkan adonannya di lemari sebingin selama kira-kira 10 menit. Terus nanti pas lipatan kedua, diseratkan lagi, ketiga, diseratkan lagi. Ini itu gunanya supaya gluten dari si tepung ini relax. Dan akhirnya nanti lembaran Pastry itu bisa terbentuk dengan baik. Nah itu tips and trik-nya. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi ketika nanti proses pembuatan. Sekarang kita ke proses pembuatannya. Oke, untuk proses pembuatannya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, ini kan ada air. Nah, raginya kita masukkan ke dalam air. Lalu ini kita aduk hingga rata. Oke, jika sudah rata ini kita sisihkan. Lalu untuk bahan keringnya kita campurkan di sini. Tepung terigu. Dan setengah sendok teh garam. Eh, seperempat ya. Kita menambah seperempat sendok teh garam. Lalu kemudian kita masukkan bahan sayurnya. Nah, ini kita aduk dulu. Kalau pakai mixer boleh. Tapi di sini saya akan menggunakan tangan. Karena adonannya juga tidak terlalu banyak. Oke, sekarang saya akan menggeladinya dengan tangan. Sebelumnya ini saya sudah cerita-cerita jadi dah usia. Lalu ini kita uleni hingga kais. Masukkan satu putih telur. Setelah itu kita masukkan margarin atau menteganya. Jadi keadonannya sudah mau kalis. Ini akan saya pindahkan ke kaki yang berpungi. Supaya lebih gampang mengurangi-nya. Lalu ini bisa ditaburi sedikit dengan tepung. Supaya tidak lengket di pampuan board-nya. Lalu ini kita gila seperti nyuci baju ya. Jika sudah kalis seperti ini. Ini kita bulatkan. Lalu kita kembalikan ke bowl-nya tadi. Kemudian kita tutup dengan fine lap yang sudah dibasahi sebelumnya. Dan ini kita diamkan selama kurang lebih 20 menit. Sampai adonannya mengembang dua kali lipat dari adonan semula. Setelah kita menunggu adonan ini mengembang. Kita akan pipihkan dulu shortening pastry-nya. Supaya lebih mudah untuk nanti dia dilipat dengan adonannya. Jadi kita perlu kertas roti. Kita potong sesuai ukurannya aja. Oke setelah kertas rotinya siap. Ini larga respecternya kita ambil. Lalu kita potong jadi beberapa bagian. Sekarang ini bisa saya kesebelan. Saya bagi jadi 3 bagian. Supaya lebih tipis dan lebih gampang roll-nya. Kemudian kita susun di kertas rotinya. Lalu kita tutup dengan kertas roti lain. Ini akan kita tipiskan. Membentukkan bentuknya masih dipanjang. Dengan ketebalan kira-kira 1 cm. Oke setelah kertas rotinya berbentuk seperti ini. Benar-benar tersedih. Ini kita istirahatkan di lemari kebingin. Lemari pulka selama kurang lebih 5 menit saja. Terusnya keluarkan. Ini kita sisihkan duduk. Nah ini adonannya. Sudah mengembang 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Sekarang ini kita taburkan dulu alasnya dengan sedikit tepung. Lalu kita keluarkan adonannya. Lalu ini kita buang dulu gasnya. Lalu ini kita buang dulu gasnya. Kemudian kita taburi dengan tepung tipis saja. Sisanya kita buas. Lalu ini kita tipiskan. Untuk ukuran adonannya sendiri. Usahakan kira-kira dia bisa menampu. Sorteningnya. Supaya nanti bisa dibungkus dengan baik. Untuknya seperti ini. Jadi disini ada lahan yang kosong. Ini sorteningnya. Sorteningnya. Nah kemudian. Ini kita lipat dulu. Jadi single ya. Tiga bagian seperti ini. Lalu ini kita lipat. Sisi yang kosong ke tengah. Lalu kita timpa dengan setengahnya yang baik. Seperti ini. Nah setelah itu. Ini kita. Bentuk. Kita putar aranya 90 derajat. Seperti ini. Ini kita tutup ujung-ujungnya. Kemudian kita tabur tipis. Seperti biasa kita puas. Lalu kita balik. Atasnya tabur tipis. Kita puas. Lalu ini kita tipiskan. Menipiskannya dari tengah. Tekan ke lahan. Seperti ini. Lalu dari tengah. Lalu dari. Lalu dari tengah kita gilas ke atas. Jadi gilasnya jangan bolak-balik. Karena nanti bisa merusak lapisan jenisnya. Seperti ini. Lalu ke bawah juga. Lalu ke samping. Ini kira-kira tebalnya sampai. Satu atau setengah. Atau setengah sentimeter. Oke setelah ini. Kita ambil souteningnya. Kita masukkan. Kita letakkan di bagian ujungnya. Seterusnya seperti ini. Jadi disini ada lahan yang kosong. Ini serteningnya. Nah kemudian. Ini kita lipat dulu. Lalu ini kita lipat. Sisi yang kosong ke tengah. Lalu kita timpa dengan setengahnya yang baik. Seperti ini. Setelah itu. Ini kita bentuk. Kita putar aranya 90 derajat. Seperti ini. Ini kita tutup ujung-ujungnya. Kemudian kita tabur tipis. Seperti biasa kita puas. Lalu kita balik. Atasnya tabur tipis. Kita puas. Lalu ini kita tipiskan. Menipiskan dari tengah. Tekan perlahan. Seperti ini. Lalu dari tengah kita gilas ke atas. Jadi gilasnya jangan bolak-balik. Karena nanti bisa merusak lapisan jenisnya. Seperti ini. Lalu ke bawah juga. Lalu ke samping. Ini kira-kira tebarnya sampai 1 atau 1,5 cm. Oke setelah ke tebaran yang pas. Kita tabur tipis lagi dengan pepung. Seperti biasa dikuas juga. Oke. Lalu kita lipat single yang kedua. Jadi tiga lapisan. Ini jadi ada tiga lipatan seperti ini. Sekarang ini kita gupus dengan plastik. Karena mau kita istirahatkan. Oke setelah ini kita istirahatkan selama 10 menit di puluhan. Oke ini setelah 10 menit. Lalu kita akan lanjut ke lipatan kedua. Seperti biasa kita tabur. Kita puas. Lalu kita tipiskan. Seperti awal tadi. Lalu setelah tipis nanti kita lipat seperti yang pertama tadi ya. Dan setiap lagi. Selamat menikmati. Sampai arcanya. Oke, setelah dilipat single, kita bukus plastik Lalu kita istirahatkan 10 menit lagi Oke, ini sudah lipatan dan pengistirahatan kedua Sekarang akan kita lipat dan istirahatkan lagi untuk yang terakhir Lakukan seperti pelipatan awal Terima kasih telah menonton! Oke, ini kita bukus dan kita istirahatkan lagi Oke, teman-teman, jadi ini sudah selesai Saya istirahatkan Ini tinggal kita tipiskan Lalu bisa kita bentuk sesuai dengan selera kita masing-masing Nah, jadi seperti ini Bentuknya kalau sudah dilipat Memang ada beberapa sortening seperti ini yang belum tercampur Tapi kalau nanti ini kita lipat lagi, terus kita gilas Sekali lagi ketika mau membentuk ini akan tercampur dengan rata Nah, ini tinggal kita tipiskan Lalu akan kita bentuk sesuai dengan selera Nah, jadi adonan denis yang tadi sudah saya tipiskan itu sudah saya bentuk jadi cinnamon roll dan croissant Untuk yang cinnamon roll ini nanti saya akan sertakan olesan cinnamonnya Dicampur semua bahannya, dioles ke denisnya, terus nanti tinggal digulung lalu dipotong-potong Kalau untuk croissant, adonan paste denisnya tinggal kita potong segitiga lalu kita gulung Sekarang ini mau saya diamkan dulu Sampai dia mengembang Sampai menunggu ini mengembang, kita panaskan oven suhu 200 derajat selama 10 menit Oke, ovennya sudah panas Sekarang kita mau siapin cinnamon roll dan croissant denisnya Sebelum di oven, ini mau kita oles dulu dengan kuning telur yang sudah disampur dengan air Kemudian ini kita masukkan ke dalam oven Ini kita panggang, masih tetap dengan suhu 200 derajat selama 20 menit Oke teman-teman, ini denisnya sudah manteng, sekarang saatnya kita angkat Nah ini dia hasil jadinya Ini sinamon rollnya Lalu ini denis dengan bentuk croissant atau siput Ini bisa dilihat ya layernya Lalu dari croissantnya sendiri layernya bisa terlihat jelas seperti ini Nah ini ngembangnya tinggi sekali ya Ini lalu seperti ini Nah ini wow Ini layernya bisa dilihat banget ya Ini ada 1, 2, 3, dan seterusnya Sekarang kita tindakkan ke piring saji Oke ini dia denis pastry yang sudah diolah menjadi bentuk croissant atau siput Dan denis sinamon roll Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, and subscribe